Intro Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlethrough The Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay dan buat kalian yang mungkin punya cuan lebih, kalian bisa cipratin ke mimin lewat link di deskripsi. Intro Saat sembilan bintang terang di langit sejajar, seluruh dunia tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Kabut aneh menyebar dari kekosongan saat gelombang suara samar-samar tersebar di seluruh dunia. Dunia, benar-benar sama dengan yang tercantum di peta kuno. Petik 1 Xiaoyan perlahan berdiri di atas pohon. Dia mengangkat kepalanya, melihat kabut samar yang menutupi tanah, dan bergumam pada dirinya sendiri. Swoosh Petik 1 Petik 1 Beberapa sinar cahaya dengan cepat bergegas dari alam bintang sementara Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Mereka muncul di samping Xiaoyan dalam sepasang kilat. Sinar cahaya ini adalah kelompok Yaolau. Api iblis akan turun di dunia. Yaolau mendarat di samping Xiaoyan dan berbicara dengan suara serius. Xiaoyan mengangguk. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas ke lokasi api ionik pemurnian dari besok. Meskipun banyak orang tahu bahwa itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk menundukkan senjata api iblis Purifing, semua dari mereka akan mengadopsi sikap penuh harapan. Setelah semua, siapapun yang bisa mendapatkan api lotus pemurnian setan dan memurnikannya pasti akan mengalami lompatan besar dalam kekuatan. Pada saat itu, seseorang bahkan akan dapat dengan mudah menang melawan seorang ahli yang jauh melampaui kekuatan seseorang. Godaan itu terlalu berat untuk ditolak. Kapan kita akan pindah? Tanya Yaolau. Xiaoyan ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah tepat sebelum dia bisa berbicara. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia melihat langit malam ke barat laut. Cahaya yang kuat terpancar dari langit yang jauh pada saat itu. Cahaya ini mengandung suhu yang sangat menakutkan. Ini menyebar seperti gelombang dan mencapai area yang luar biasa besar. Masih mungkin bagi seseorang untuk merasakan panas yang naik di dalam hati seseorang di dalam Falling Star Pavilion. Ini adalah api ionik pemurnian yang memurnikan telah muncul di dunia ini. Yaolau merasakan fenomena yang tidak biasa ini. Dia menghirup nafas lembut dari udara dingin. Dia tidak mengira api setan ini mematahkan segelnya dengan kecemasan seperti itu. Bang Bang Petik 1 Tangan Xiaoyan dengan lembut menekan dahinya. Kelompok cahaya misterius yang tergantung di kepalanya sekali lagi membentuk riak intens pada saat ini. Hu! Xiaoyan menghembuskan nafas panjang. Sebuah pikiran melintas di benaknya saat dia secara bertahap menekan gerakan yang tidak biasa dari gugus cahaya. Dengan kekuatan spiritual negara surgawinya yang sempurna, dia mungkin tidak dapat memasuki gugus cahaya. Tetapi itu tidak banyak masalah baginya untuk menekannya. Kami akan pergi sekarang. Terlepas dari situasi seperti apa, kita harus pergi untuk melihat sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam. Matanya berkedip setelah menekan gugus cahaya itu. Kecepatan di mana api iblis muncul jauh lebih cepat daripada yang dia perkirakan. Sepertinya banyak ahli mulai bergegas. Kelompok Xiaoyan perlu dengan cepat mencapai tempat itu. Bahkan jika mereka tidak berniat untuk segera bertindak, akan lebih baik untuk mendapatkan pandangan yang jelas tentang situasi itu sesegera mungkin. Yao Lao terkejut. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Peluit panjang dipancarkan dari mulutnya. Peluit itu tersebar di alam bintang yang terang-benderang karena banyak tokoh mulai bergegas terbang dari berbagai bagiannya. Akhirnya, mereka melayang di langit. Orang-orang tepat di depan kelompok ini adalah tetua pertama dari Menara Pil Kecil, Leluhur Huoyun, dan Peri-peri Bunga Sekte dan Peri Hua. Perjalanan ini sangat penting. Aku sudah mengundang mereka lebih dari dua hari yang lalu. Yao Lao tersenyum saat memberi tahu Xiaoyan. Xiaoyan memberi judul pengakuannya. Pada saat ini, setiap orang tambahan lebih memiliki kekuatan, yang berarti kemungkinan tambahan untuk sukses. Semua orang. Perjalanan ini penuh dengan bahaya. Jika ada yang menemui bahaya bahwa itu kamu tidak cocok, silakan mundur. Yang paling penting adalah mempertahankan kekuatan seseorang. Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam. Para ahli yang hadir dianggap sebagai kekuatan elit aliansi. Jika kerugian mereka terlalu besar, itu akan sangat menyakiti inti aliansi. Merebut api ionik pemurnian demonik mungkin penting. Tetapi tidak perlu pengorbanan yang tidak perlu untuk mendapatkannya. Dimengerti. Petik 1.1 Banyak figur manusia di langit berseru serempak setelah mendengar perintah Xiaoyan. Kekuatan dan reputasi Xiaoyan dalam aliansi itu tidak kalah dengan prestise Yao Lao. Tidak ada yang berani pergi again sekata-katanya. Ayo pergi. Xiaoyan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu setelah mendengar mereka setuju. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat bergegas keluar dari ranah bintang. Setelah itu, mereka bergegas menuju lokasi di mana api iblis muncul dengan kecepatan seperti kilat. Sekelompok besar menerobos langit di belakang mereka. Sekelompok besar orang terbang dari berbagai sekte dan faksi di seluruh Central Plains, sementara Falling Star Pavilion melakukan manuver terhadap orang-orang mereka. Setelah itu, setiap kelompok didampingi oleh suara desisan angin yang berhembus saat mereka terbang melintasi langit satu demi satu. Tujuan mereka adalah wilayah barat laut Central Plains. Dalam waktu semalam, seluruh Central Plains telah berubah menjadi berantakan. Swoosh. Petik satu, petik satu. Suara keras angin yang terpecah tiba-tiba bertiup melintasi langit ketika sekelompok besar orang terbang dari Cakrawala yang jauh. Kami memasuki area 500 km dari tempat api iblis muncul. Siawayan mengangkat kepalanya. Matanya mengamati daerah yang jauh di depan. Cahaya yang menyilaukan terpancar seperti matahari yang menyilaukan ke arah itu. Gelombang demi gelombang panas yang menakutkan datang menerkam saat mereka mendekat. Meskipun mereka yang hadir dalam perjalanan ini semuanya adalah individu yang sangat kuat. Banyak dari mereka masih ditutupi keringat. Itu memang layak menjadi api lotus pemurnian demonik. Hanya panas yang dipancarkan akan membuat sulit bagi bintang enam dan lebih elit Douzuns untuk menolak. Mata Siawayan menyapu orang-orang di belakangnya. Alisnya tanpa sadar merajut. Seorang bintang enam elit Douzuns dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh benua. Namun, kekuatan ini nyaris tidak mampu menahan sisa-sisa dari api lotus demonik pemurnian. Dari panas ini, orang bisa tahu betapa menakutkannya api ionik pemurnian demonik itu. Siawayan, kami telah bertemu setidaknya 10 grup di sepanjang jalan. Tujuan mereka jelas-jelas senjata api pemurnian demonik. Sepertinya akan ada pertarungan yang mengguncang dunia kali ini. Mata Zian yang cantik menyapu sekelilingnya saat dia berbicara. Siawayan sedikit mengangguk. Mereka memang bertemu cukup banyak kelompok dengan maksud yang sama di sepanjang jalan. Tetapi dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Meskipun orang-orang itu cukup kuat, mereka masih sedikit terlalu lemah untuk merebut api lotus pemurnian demonik. Aku bertanya-tanya apakah klan Hun dan klan kuno lainnya telah mencapai. Mata Siawayan mengamati daerah itu jauh di depannya saat pikiran ini terlintas di dalam hatinya. Dia sekali lagi melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Tingkatkan kecepatan kami. Petik 1. Petik 1. Jarak 500 km bisa ditutupi oleh para ahli seperti Siawayan dalam beberapa menit. Meskipun ada kelompok besar yang menunda dia, seluruh kelompok secara bertahap mencapai wilayah pegunungan di mana api setan turun sekitar 20 menit kemudian. Pegunungan hijau yang subur telah lenyap sepenuhnya. Hanya padang pasir berwarna krem yang tersisa. Panas yang mengerikan memancar dari tanah, menyebabkan area dalam radius 500 km untuk mengungkapkan distorsi. Sungguh nyala api yang menakjubkan dari api ionik pemurnian iblis ini. Ini benar-benar telah membakar pegunungan yang sangat besar ke gurun. Ya Allah tanpa sadar menghirup nafas udara dingin saat dia melihat gurun besar yang muncul di depannya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Siawayan sedikit mengangguk. Api menyembur dari tubuhnya dan melilit semua orang dari aliansi. Baru saat itulah rasa sakit yang membakar di kulitnya berkurang. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Area itu sudah terbelah. Cahaya putih krem pecah dari ruang dan dituangkan ke bawah. Cahaya memancarkan suhu yang menakutkan bahkan jiwa pun tidak mampu bertahan. Ruang yang menyegel api lotus demonik pemurnian telah rusak. Namun, api iblis belum muncul. Itu mungkin masih di alam itu. Cahaya krem putih ini hanyalah panas yang tersisa. Siawayan dengan lembut menjelaskan setelah melihat adegan ini. Berlebihan panas. Bahkan dengan kekuatan Ziyan, wajahnya tanpa sadar berubah setelah mendengar kata-kata ini. Sedikit panas berlama-lama mampu membakar pegunungan dan mengubahnya menjadi padang pasir. Seberapa menakutkannya jika mereka memasuki wilayah itu. Swash Swash. Petik satu petik satu. Segera setelah kelompok Siawayan muncul di gurun ini, gelombang suara angin deras ditransmisikan dari segala arah. Banyak tokoh terhenti jauh di mana kabut hitam muncul. Akhirnya, kabut hitam perlahan tersebar. Dan beberapa sosok manusia muncul di depan pandangan semua orang. Itu, kepala Aula Jiwa. Petik satu. Kelompok Yaolau menyipitkan mata saat mereka melihat sosok manusia berjubah hitam memimpin kelompok. Angka itu memiliki aura yang menakutkan. Dedouki dalam tubuh mereka mulai diam-diam beredar. Selamat menikmati.